Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bro Richard atau Bro Darwin nah pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan varian terbaru dari keluarga Samurai yaitu seri King Samurai seperti apa? mari kita saksikan video berikut ini beberapa waktu yang lalu Seiko merilis salah satu varian terbaru dari seri Samurai dengan kode penjualan SRPE-37K1 lebih sering disebut sebagai King Samurai apa sih yang membedakan King Samurai dengan? nah beberapa upgrade dari King Samurai sendiri adalah di bagian kaca untuk King Samurai sudah menggunakan sapphire crystal kemudian di bagian bezel ini untuk King Samurai sudah menggunakan ceramic bezel jadi sudah anti-scratch untuk bagian kaca dan juga bagian bezel kemudian yang unik selanjutnya adalah King Samurai ini menggunakan loop atau kaca pembesar di bagian tanggal untuk warna sendiri King Samurai terdapat dua warna ada dial warna putih dan juga dial warna hitam dengan varian bracelet atau rantai sama-sama menggunakan wafel dial ya untuk dial warna putih dan juga warna hitamnya wafel dial ini sendiri mengingatkan saya akan sebuah brand yang sudah cukup terkenal ya yaitu Patek Philip dari seri Akonot lumayan menarik karena wafel dialnya menurut saya sih terinspirasi dari brand tersebut ya terkesan mewah untuk dial warna putih karena Seiko kalau teman-teman perhatikan ya jarang sekali merilis sebuah jump diver dengan dial warna putih apalagi terkesan mewah seperti ini ya menjadikan sisa Seiko Samurai seri SRPE37 ini salah satu varian favorit untuk mesin sendiri Seiko Samurai ini masih sama ya menggunakan kaliber 4R35 dimana power reserve nya bertahan 40 jam kemudian di bagian back case selayaknya jam-jam diver ya atau yang sudah ISO diving dia terdapat lambang dari ombak ya khas-khas seperti jam Seiko Diver pada umumnya karena merupakan sebuah jam diver tentu saja bagian crown mempunyai fungsi screw down crown ya atau mengunci ketika ditutup kemudian di bagian bezel sendiri berputar satu arah ke kiri dan tidak bisa diputar ke kanan selayaknya jam diver pada umumnya Seiko Samurai ini sudah ISO diving mencapai 200 meter artinya sudah bisa untuk berenang, menyelam, maupun snorkeling, maupun diving ya jadi bagi yang berminat boleh banget langsung ke website kita di jamtangan.com maupun di aplikasi Matchwatch segera sebelum kehabisan langsung aja karena stoknya tidak banyak ya demikian review singkat saya kali ini tentang King Samurai bagi yang berminat boleh banget langsung ke website kita ya di jamtangan.com maupun di aplikasi Matchwatch sebelum kehabisan karena stok nggak pernah banyak ya dari Seiko nya oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati